Bapak Infrastruktur Indonesia yang juga Menteri PUPR Republik Indonesia Basuki Hadi Mulyono menerima gelar Dr. Honoris Kausa dari ITB pagi tadi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menyatakan Basuki banyak membantu Jawa Barat khususnya dalam hal proyek infrastruktur salah satunya pembangunan Curug Jompong. Menteri PUPR Republik Indonesia tersebut. Bahkan Jawa Barat pun banyak terbantu khususnya proyek infrastruktur salah satunya terowongan Nanjung yang akan diresmikan Presiden Joko Widodo. Saya mengucapkan selamat atas gelar Dr. Kehormatan, kehonoris Kausa untuk Pak Menteri PUPR, beliau kiprahnya multidimensi, pekerja keras, mengambil keputusan cepat. Dalam teori manajemen hari ini kita butuh orang-orang yang berpikir ilmiah tapi juga mengambil keputusan kepada sosok nilai-nilai yang luar biasa ini hadir kepada sosok Pak Menteri. Sementara itu Rektor ITB Kadarsyah mengatakan Basuki sudah memberikan karya nyata dalam membangun infrastruktur. Dari sisi indeks pembangunan manusia, Basuki pun berkontribusi dalam tiga hal penentunya, salah satunya mendukung peningkatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Menteri PUPR yang terbilang nyentrik dan suka musik rock and roll ini pun memiliki peranan penting dalam bidang infrastruktur sumber daya air dan tahan gempa. Bahkan Basuki pun telah berhasil menyelesaikan berbagai pembangunan infrastruktur yang sangat kompleks dalam pelaksanaannya.